Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Motif kedua pelaku mutilasi, yakni W warga Megelang Jawa Tengah dan RD asal DKI Jakarta terhadap korban R masih menjadi tanda tanya. Pelaku kasus pembunuhan yang disertai mutilasi di Turi Sleman telah ditangkap polisi saat bersembunyi di kediaman RD di Bogor, Jawa Barat. Korban dari mutilasi tersebut adalah seorang mahasiswa kampus perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, dan eksekusi dilakukan di sebuah kamar kos pelaku di Kerapiak Triharjo Sleman. Hal itu diperkuat adanya sejumlah barang bukti yang disita polisi dari kamar kos pelaku. Barang bukti tersebut diantaranya adalah sebilah pisau, palu, ember, kompor gas, serta panci berukuran cukup besar. Selain itu, beberapa barang lain juga diamankan polisi termasuk satu unit sepeda motor. Polisi mengungkap barang-barang termasuk kompor dan panci ada keterkaitan dengan proses mutilasi yang dilakukan oleh W. Seorang pelaku yang beralamat sesuai KTP di Magelang, Jawa Tengah, dan RD. Laki-laki beralamat KTP di DKI Jakarta. Dirkrimum Polda Diy, Kombes Pol FX, Andriadi pada minggu 16 Juli mengatakan, sementara pihaknya akan melakukan pendalaman terlebih dahulu terhadap kedua pelaku yang kini sudah ditahan di Mapolda Diy. Termasuk adanya motif tertentu dari para pelaku yang tega membunuh disertai mutilasi korban berinisial R tersebut. Dijelaskan korban R sudah saling kenal dengan kedua pelaku, namun sampai dengan saat ini polisi masih menelusuri motif pembunuhan keji tersebut. Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil sementara, proses penyidikan mengungkap bahwa korban dimutilasi di sebuah kamar kos pelaku di Triharjo, Kapanewon, Sleman, Kabupaten Sleman. Demikian berita terkini terkait tanda tanya besar atas motif pelaku mutilasi mahasiswa UMY di Turi, Sleman, Yogyakarta. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.